Yang pertama, suasana hari ini itu dalam istilah management, namanya Indonesia berada di tipping point. Tipping point itu titik jungkal, baik karena alamnya dia menjunktur terjungkal, atau karena didorong sedikit, dia terjungkal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu titik jungkal, baik karena alamnya dia menjunktur terjungkal, atau karena didorong sedikit, dia terjungkal. Nah, dalam sejarah, tipping point itu tidak mungkin terjadi kalau kondisi objektif dan subjektifnya belum matang. Perubahan itu selalu terjadi kalau kondisi subjektifnya sudah matang, kondisi objektifnya dari kacamata organisasi dan network sudah matang. Nah, suasana begitu dalam istilah management namanya tipping point, titik jungkal. Jadi ada kayu begini, papan, dia akan terjungkal dengan sendirinya karena dorongan kondisi subjektif, atau dia akan terjungkal dengan sedikit saja dorongan dari organisasi. Nah, itulah kenapa organisasi seperti blok perubahan menurut saya penting dalam menggeser perubahan yang akan terjadi. Saya juga senang di sini, ada analis yang masih muda tapi semangat, Gide Syiriana, ada Fadli, ada Mbak Kusnul, dan semuanya. Kenapa saya katakan bangsa kita ini sudah di tipping point, titik jungkal? Karena ekonominya sudah merosot sebelum COVID dan dengan COVID semakin menjadi-jadi kemerosotan. Yang kedua, terlihat jelas setelah satu setengah tahun COVID ini, pemerintah ini tidak mampu menyelesaikan, mengurangi, dan mengatasi masalah COVID. Kenapa? Kalau kita bagi selama satu setengah tahun itu, apa yang dilakukan pemerintah, ada empat tahap. Tahap pertama dari Januari-Maret 2020, itu tahap bantah-bantahan, atau self-denial, mengatakan COVID kagak ada, Indonesia enggak mungkin, ada COVID. Tahap lelucon, buat lelucon tentang COVID. Orang Indonesia banyak kena matahari, enggak mungkin, makan nasi kucing, bisa sembuh, dan sebagainya. Jadi selama tiga bulan, pemerintah kita bantah-bantah, self-denial, dan membuat lelucon tentang COVID. Termasuk menyewa bazar, 78 miliar, untuk menyesatkan rakyat bahwa COVID tidak ada dan tidak penting, termasuk menghabiskan uang, sekian 10 miliar, untuk kasih insentif kepada turis asing masuk ke Indonesia. Ini kan luar biasa, mohon maaf Pak, saya pakai bahasa Sunda, luar biasa dongoknya ini. Ya, negara yang kena COVID, tetangga dari Cina adalah Vietnam. Begitu di Vietnam terjadi Desember 2019, Januari dia tutup semua perbatasan. Sehingga dampak COVID terhadap Vietnam relatif seksial. Demikian juga dengan Taiwan. Itu, ya kan, deket banget sama China Daratan. Setiap tahun ada puluhan juta turis dari China Daratan datang ke Taiwan. Presidennya, perempuan, pinter, teman saya, dia tutup itu langsung. Nggak ada turis asing bisa masuk. Sehingga Taiwan nggak kena COVID di round pertama. Demikian juga dengan presiden perempuan di New Zealand. Dia lock out aja itu. Dia lockdown semuanya. Akhirnya nggak ada impaknya sama sekali. Sementara pemerintah, mohon maaf sekali, saya pakai istilah dongok gini, itu malah kasih insentif turis asing masuk, kasih TKA China masuk, nggak berhenti-berhenti, hanya karena kepentingan bisnis seorang pejabat. Bukan juga demi kepentingan nasional. Nah, jadi tiga bulan yang pertama, kita kehilangan momentum untuk menyelesaikan kasus COVID ini dalam Jepang. Nah, kemudian tahap kedua, momen kedua, tiga bulan berikutnya, mulailah panik, mulailah nyusun anggaran, dan digede-gedekin semua anggaran pengeluarannya. Menurut KPK, EBPK, tahun 2020, mereka sudah habiskan Rp 1.035 triliun katanya untuk menyelamatkan ekonomi dari COVID. Saya nggak jelas kemana itu uang. Banyaklah uang Rp 1.035 triliun itu. Kok nggak ada tanda-tanda bahwa uang yang katanya untuk menyelamatkan Indonesia dari COVID dan ekonomi punya dampak baik terhadap pengurangan COVID maupun terhadap perbaikan ekonomi. kagak ada dampaknya sama sekali. Bahkan COVID meningkat lebih besar. Nah, hanya ada dua kemungkinan. Satu, uang Rp 1.035 triliun itu dipakai bancaan oleh para pejabat. Yang konkret, Bansos lah. Kalau menurut Pak Novel Baswedan, Rp 100 triliun yang ditilap dari Bansos. Korupsi paling besar dalam sejarah Republik Indonesia sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, yang kedua adalah mismanagement. Jadi, anggarannya ada, tetapi tidak dipakai untuk mengurangi COVID. tidak dipakai untuk kasih makan rakyat, untuk vaksinisasi habis-habisan, tapi dipakai buat proyek-proyek, nyelamatin pengusaha besar, nyelamatin ponco-ponconya, oligari, dan sebagainya. Jadi, ada dua kemungkinan. Kenapa uang Rp 1.035 triliun tidak ada dampak? Satu, karena korupsi yang vulgar, seperti kasus Bansos. Yang kedua, mismanagement. Uangnya seolah-olah untuk pemulihan ekonomi gara-gara COVID. Tidak dipakai buat itu. Makanya saya minta KPK audit investigasi. Saya minta juga KPK ketuanya dan anggutanya lebih berani. Jangan kayak kemarin, ngumumin auditnya WTP, wajar tanpa pengecualian. Loh, kok bisa ada pencurian korupsi Bansos, kok bisa wajar tanpa pengecualian? Ini KPK, BPK bercanda. 100 triliun besar loh. Itu aja masa bisa menyimpulkan laporan keuangan pemerintah sebagai wajar tanpa pengecualian. Wah, saya ingat gini kita catat aja lah nanti penggantian kita sikat semua nih ketua BPK-nya. Tidak profesional. Kalau profesional, kasih tau dong mananya. Enak aja kasih WTP. Korupsinya semikian besar kok. Makin ugalan-ugalan, balon di asuransi, mana-mana. enak aja nyimpulin. Wajar tanpa pengecualian. Lama-lama semua pejabat tinggi kita ini udah jadi penjilat, tidak jadi profesional. Dan kalangan intelektual. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ketika matahari Hanya di atas kepala Panas melelehkan Padang yang luas Tak ada naungan Tapi engkau Pemimpin adil Tuhan memberi kabar gembira Setiap manusia Adalah halifah Di muka bumi ini Tapi engkau halifah Dari halifah Kau dinamui Kau diselamatkan Dari hari pembalasan Engkau bisa Bawa mata air kebaikan Bagi manusia Kuasamu Juga bisa menenggelamkan Umat manusia Tak ada Tak ada Tak ada Penyelamat Maka adillah Kau Penimpin Engkau Bisa Bawa mata air kebaikan Bawa mata air kebaikan Bawa mata air kebaikan Adil Adil Bawa mata air kebaikan 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 Bawa mata air kebaikan